Jumlah penggawa PSM Makassar mengalami masalah setelah membantai Persebaya, Surabaya 31. Penjaga gawang, Syaiful mengalami masalah pada pergelangan kaki kanannya. Selain Syaiful, Rashid Bakri, Wilhelm Janpluim, Ilham Udin Armain, hingga Anjo Jansson juga mengalami masalah ringan. Meski demikian, mereka masih dapat melakukan jogging. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Halik. Iya, Rekan Pirda. Halik, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pemain PSM ini selesai laga melawan Persebaya? Jadi, setelah laga melawan Persebaya pada Sabtu malam di Bandung kemarin, lima pemain PSM Makassar yang diturunkan sejak menit awal, yakni Angko Jansen, Wilhelm Janpluim, Rashid Bakri, Saiful, dan Ilham Udin Armain mengalami cedera ringan. Bahkan latihan pada minggu atau sehari setelah pertandingan, mereka hanya mengikuti latihan ringan. Sementara pemain lainnya masih dalam kondisi baik dan siap untuk persandingan selanjutnya. Khusus untuk penjaga gawang Seipul yang tampil bagus melawan Persebaya, mengalami sedikit masalah pada pergelangan kaki kanannya. Halik, bagaimana tanggapan dari pelatih PSM sendiri terkait kondisi kelima pemainnya yang cedera ini? Bagaimana lantas tanggapan dari pelatih PSM Makassar sendiri terkait kondisi kelima pemainnya ini yang cedera? Kendasi lima pemainnya cedera, pelatih PSM Milomir, mengaku tidak sebegitu risau. Pasalnya cedera yang dialami pemainnya termasuk dalam kategori cedera ringan, sehingga ia sangat yakin bahwa pada pertandingan selanjutnya melawan Persi Kendiri yang dijatuhkan pada 23 September nanti, mereka dapat tampil kembali di turangan kerdas. Lantas Halik, bagaimana saat ini persiapan dari tim PSM Makassar sendiri di laga selanjutnya melawan Persi Kendiri nanti? Saat ini, sekuat PSM Makassar masih berada di Bandung. Sampai saat ini, tempat atau lokasi pertandingan melawan Persi Kendiri boleh ditentukan, biasanya lokasi pertandingan ditentukan dua hari sebelum pertandingan itu sendiri. Kemudian saat ini, penggawa PSM atau hari ini, pelatih Milomir PSM Belija meminta atau meliburkan pemain satu hari ini. Kemudian besok akan melanjutkan latihan kembali. Jadi saat ini pemain hanya berada di hotel, di salah satu hotel di kota Bandung. Itu juga. Baik, Tribunan, setadi jurulis kami juga sudah melakukan wawancara dengan pelatih PSM Makassar Milomir Resil Selija. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, katanya ada beberapa masalah kecil, Angko, Wilham, dan lain-lain. Namun, dia percaya bahwa ini hal kecil saja. Seharusnya tidak ada masalah untuk beberapa hari ke depan. Anggapannya setelah Angko mencetak dua gol di pertandingan malam tadi? Saya tidak mengerti kenapa, katanya. Ya, tentu saja saya senang dengan Angko cetak dua gol. Cuman dari yang sedengar-dengar katanya bahwa Angko sudah dijudge dari dua pertandingan ini. Kalau memang katanya mereka-mereka adalah supporter yang benar-benar men-support PSM, tidak bisa katanya men-judge seorang pemain hanya dalam satu-dua game. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.